Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember menyiapkan langkah antisipasi jelang penetapan Raperda APBD 2023 pasca gagalnya penetapan LPP APBD 2022 akibat tidak kuorum beberapa waktu lalu. Dengan melakukan komunikasi intensif dengan para ketua fraksi, penetapan APBD 2023 diharapkan berjalan lancar guna menghindari sanksi pencabutan hak keuangan. Pasca gagalnya penetapan Raperda LPP APBD 2022 akibat tidak kuorum 31 Juli 2022 lalu, DPRD Jember menyiapkan langkah antisipasi terulangnya sikap politik dari sejumlah anggota Dewan tersebut. Ketua DPRD Jember Itkon Sawki mengatakan di kantornya pada Rabu siang bahwa dirinya bersama jajaran pimpinan akan berkomunikasi dengan para ketua fraksi guna melancarkan penetapan Raperda APBD 2023. Pasalnya APBD 2023 merupakan hal krusial yang akan menentukan nasib 2,6 juta masyarakat Jember. Terlebih gagalnya penetapan Raperda APBD di suatu daerah dapat berujung sanksi pencabutan hak keuangan selama 6 bulan. Apa yang bisa kami lakukan adalah ya ini rapat atau komunikasi dengan ketua fraksi. Maksudnya nanti kita akan ketemu dengan ketua fraksi. Antisipasinya seperti apa? Supaya masalah ini kalau masalahnya yang murung lagi. Insya Allah lah saya optimis murung. Insya Allah. Bupati Edisi Swanto bersama pimpinan DPRD sendiri telah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jawa Timur. Demi kelancaran penetapan Raperda APBD 2023 sebelum tenggat waktu pada 30 November 2022. Anas Hidayat, News FTV Jember melaporkan.